Intro Kalau engkau sudah dapat hidayah, kau mau masuk Islam, nanti Buya bilang besok, atau kau bilang besok dan Buya tidak arahkan Kalau kau meninggal dari dalam, meninggalnya bukan Muslim, dosanya Buya yang tanggung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yusuf Amka masuk Islam di usia terbilang muda, yaitu 23 tahun Orang yang mengislamkan adalah ulama besar Indonesia, yaitu Buya Amka Keputusan Yusuf Amka masuk Islam mendapat jibiran dari teman-teman komunitas Tionghoa Bahkan Yusuf sampai dikucilkan oleh teman pergaulannya Yusuf mengaku tidak pernah marah dengan jibiran teman-teman Tionghoanya tersebut Ia malah membalas jibiran itu dengan candaan Saya punya orang tua itu untungnya moderat Walaupun dia Buddha, ibu saya Buddha, bapak saya Kristen gitu ya Saya tidak diajarkan kepada satu fanatisme Tidak diharuskan ke gereja, ke klenteng atau apa Saya belajar agama Buddha, waktu saya sekolah ada ekskulnya, pelajaran agama ada yang Buddha, ada yang Kristen, semuanya saya sudah pelajari Nah seiring berjalannya waktu, umur 17 dikala saya di Samarinda, teman-teman sana, teman-teman Tionghoa pada hitanan sunat Saya ikut sunat, terus dia bilang mau masuk Islam nggak? Ah nggak berani takut dimarahin sama bapak emak gue Sudah saya ke Jakarta, teman-teman saya kan semua anak-anak kampung Yang pada nyeker, ibaratnya nggak pakai sendal, bahasa Betawinya dulu, Ciaka Iya, Ciaka Kita nyeker, main di rumahnya semua, kita main gundu, klereng-klereng, main gundu, terus kita main tak ngumpet, main galasin, itu semua Mainan-mainan kampung lah, kalau anak-anak sekarang mungkin nggak kenal Nah, pada waktu jam-jamnya sholat, orang tuanya manggil, eh sholat dulu, sholat dulu gitu Sehingga waktu kita juga mau jogging pagi, mau ke Monas, subuh-subuh, kita jemput ke rumahnya, orang tuanya bilang, eh sholat dulu, baru pergi jogging Saya kepengen tahu, apa sih sholat? Saya tanya sama teman-teman, sholat tuh terima kasih kepada Tuhan, kita ingat sama Tuhan, sang pencipta, katanya sebelum jalan, supaya diberkati, dikasih selamat dunia akhirat, dan dikasih rejeki yang berlimpah, oh gitu Ini ternyiang-nyiang terus, nah dikala saya umur 23 ya, 23, it was 1981, ya 23-24 lah Saya, hati ini sudah dapat hidayah, tapi nggak tahu caranya, eh saya baca majalah, ada orang masuk Islam di Al-Azhar Iya Langsung saya datang ke Al-Azhar, datang ke Al-Azhar, saya ketemu sekretaris Masjid Al-Azhar, Ustadz Zaini waktu itu Dia bilang, saya mau masuk Islam, saya mau nanya-nanya dulu Dia bilang, tunggu ya, tahu-tahu rupanya dia telpon ke sebelah, ke rumahnya Buya Hamka Dibawalah saya kesana langsung, uh, saya ketemu Almarhum Buya Hamka waktu itu karismatik sekali Saya, saya gerogi itu, teman Itu sendiri, benar-benar sendiri Saya sendiri, saya didampingin staff, tampak semua ketuan keluarga, tidak ada Nggak bilang-bilang Nggak bilang-bilang juga Oke, iya Akhirnya saya, ada satu teman itu, oh, saya bilang, saya ceritakan, saya mau masuk Islam Dia bilang, yaudah, masuk hari ini, katanya Saya bilang, saya akan harus belajar dulu Ya belajar, ikutin saya aja Loh, kok maksa, saya bilang, enggak, gini Dia bilang, itu Buya Hamka masih bilang Kalau engkau sudah dapat hidayah Kau mau masuk Islam, nanti Buya bilang besok Atau kau bilang besok, dan Buya tidak arahkan Kalau kau meninggal dari dalam, meninggalnya bukan muslim Dosanya Buya yang tanggung, katanya Oh, saya bilang Tapi saya enggak bisa Udah ikutin Buya Akhirnya dituntunlah, baca dua kalimat sahadat Asyadu Allah ilaha illallah wa asyadu anna Muhammad dan Rasulullah Langsung, sah, bagi muslim Belajar kamu, siap Saya akhirnya udah sebagai muslim Saya enggak tahu sholat, saya apa Saya akhirnya baca buku, saya malu juga nanya-nanya Tapi tiga bulan kemudian, di waktu saya lagi ikut BP7 atau Lemhanas Saya dapat Waktu itu masih pejer tuh Iya, pejer Dari kantor saya Makanya dicari Buya Hamka Oke, saya langsung pulang Jam lima Saya langsung ke tempatnya Buya Hamka Saya tanya Buya, ada apa? Itu hari Senin saya ingat Kamis kamu datang Saya bikin syukuran buat kamu Syukuran apa? Udah kau datang aja Jadi kemisnya saya bingung Saya datang, ngapain ya Malam jumat itu Wah, tahu-tahu di Allah udah rame Rupanya bikin syukuran Beliau mengangkat saya sebagai Anak ideologisnya Itu saya luar biasa Dan di hari itu Beliau memberikan cincin Cincinnya masih ada Saya digrafir nama Profesor dokter Hamka Dan diberi nama Hamka Nama saya diganti Dari Alun Yosef Menjadi Muhammad Yusuf Hamka Yusuf Hamka berkata Alhamdulillah Doa saya didengar Allah SWT Saya dulu dikucilkan Sama komunitas Sekarang komunitas saya Kaya besi beradi Semua menempel melulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati